Ya syabab, Ana pernah berdiskusi sama seseorang yang secara terang-terangan dia tidak suka dengan Islam dan bukan hanya tidak memeluk agama Islam tetapi dia menyerangi Islam juga. Dia mengatakan seperti ini Salah satu alasan saya tidak suka dengan Islam adalah Islam tidak menjaga hak-hak wanita. Misalnya, Islam memerintahkan wanita dan memaksa wanita untuk pakai jilbab sementara pria tidak. Jadi, menurut dia Islam meninggikan hak pria dibanding wanita. Jadi, saya cukup tersenyum teman-teman kemudian saya kirim kepada beliau sebuah penelitian dari Universitas Cambridge salah satu universitas terbaik di dunia. Penelitian itu menunjukkan bahwa 75% dari jumlah mu'allaf di Inggris itu wanita sebenarnya. Coba bayangkan teman-teman kalau ada 100 orang yang masuk Islam 75 dari mereka wanita. Kok bisa ya? Islam yang katanya menzolimi wanita menjadi agama yang paling banyak diminati wanita di Inggris dan di negara barat. Dan di Indonesia juga sama teman-teman. Kalau Anda melihat mayoritas kajian itu yang hadir akhawat. Majlis Ta'alim itu 70% dari Majlis Ta'alim yang ada di Indonesia itu isinya ibu-ibu. Tapi, ketika beliau mengucapkan itu beliau menyampaikan satu tuduhan yang menarik sekali untuk dibahas dan dikaji. Kenapa dalam Islam wanita harus pakai jilbab sementara pria tidak harus pakai jilbab? Saya langsung ingat satu kejadian yang terjadi bersama guru saya dan cekh saya Ustaz Fadhil Sulaiman. Beliau sempat tinggal di Amerika Serikat untuk berdakwah dan lain-lain. Dan beliau suatu hari pernah mengisi sebuah kuliah di gereja di sana. Karena di sana, teman-teman, gereja itu mungkin lebih terbuka dan bisa kadang-kadang ada kayak event gitu untuk berdiskusi, berdebat antaragama dan lain-lain. Jadi, beliau mengisi sebuah event di gereja itu. Dan, Masya Allah, hasil dakwahnya luar biasa. Ribuan orang di Amerika Serikat yang masuk Islam berkat beliau. Jadi, pas beliau di sana, beliau pernah ditanya oleh orang yang hadir event tersebut, acara tersebut, kenapa wanita dalam Islam harus pakai jilbab. Jadi, beliau dengan santai, dengan sinium, beliau menunjukkan foto Al-Sayyidah Maryam. Atau Al-Sayyidah Maryam. Atau di Agama Nasrani, Bunda Maria. Beliau menunjukkan fotonya. Kemudian, beliau tanya kepada mereka, kenal nggak dengan wanita ini? Mereka jawab, iya kenal. Ini adalah ibu dari Tuhan kami. Jadi, beliau mengatakan, ini buat kami, wanita terbaik atau salah satu wanita terbaik yang pernah berjalan di muka bumi. Kemudian, beliau juga menunjukkan foto Bunda Teresa. Bisa nanti editor tambahkan fotonya. Bunda Teresa namanya. Dia itu sosok yang sangat dihormati dari agama Nasrani atau Kristen yang melakukan banyak kebaikan, banyak yayasan di seluruh dunia yang membantu banyak orang luafa. Jadi, beliau menunjukkan fotonya. Kemudian, beliau bertanya, kenal nggak sama wanita ini? Mereka jawab, iya kenal. Ini Bunda Teresa yang melakukan banyak kebaikan di seluruh dunia. Kemudian, beliau menunjukkan foto wanita muslima secara random. Wanita muslima random yang pakai jilbab. Kemudian, beliau mengatakan, kalian pasti tidak kenal wanita ini. Karena ini adalah saudara atau saudari muslimah saya. Kemudian, beliau menunjukkan tiga foto sekaligus. Foto Bunda Maria atau Sayyidah Maryam. Kemudian, foto Bunda Teresa. Kemudian, foto wanita muslima yang secara random yang pakai jilbab. Kemudian, beliau bertanya lagi. Nanti, Ertuğrul bisa tambahkan ketiga fotonya. Apa hal yang sama di tiga foto ini? Apa hal yang ketiga sosok ini melakukannya? Apa hal yang merupakan apa sama di antara ketiga sosok ini? Jadi, mereka menjawab, ketiganya pakai kain di kepalanya. Ketiganya pakai jilbab. Mereka yang jawab, bukan beliau. Jadi, beliau mengatakan seperti ini. Seharusnya, saya yang tanya kalian, kenapa kalian tidak pakai jilbab? Bukan kalian yang tanya saya, kenapa wanita muslima harus pakai jilbab? Teman-teman, belajar bahasa Arab itu sudah menjadi hal yang sangat penting buat kita. Buat agama kita. Untuk memahami agama kita. Menjaga diri dari banyak fitnah yang tersebar di mana-mana. Buat teman-teman yang mau belajar bahasa Arab, bisa hubungi Shabab Belajar Akademi. Mereka buka kelas bahasa Arab dimulai dari nol, dibimbing sampai lancar, sampai bisa, dan cocok sekali buat yang jaduannya padat. Karena ada kelas malam, kelas subuh, kelas pagi, Sabtu, Minggu, dan cocok buat yang latar belakangnya dengan pesanterin karena mulai dari nol maupun yang latar belakangnya pesanterin, InsyaAllah. Jadi, teman-teman, perintah jilbab itu adalah perintah dari Allah SWT. Perintah ini bukan hanya untuk umat Nabi Muhammad SAW. Allah SWT memerintahkan semua umat yang lain yang sebelum umat Nabi Muhammad untuk pakai jilbab, wanitanya pakai jilbab. Termasuk Nabi Isa. Umatnya diperintahkan untuk pakai jilbab atau dengan bahasa lain Yesus Kristus. Termasuk Nabi Musa. Semua Nabi umatnya, wanita, perempuan di umatnya diperintahkan untuk pakai jilbab. Karena Allah SWT yang menciptakan pria dan menciptakan wanita. Dan Allah SWT yang mengetahui cara bekerja otak pria dan cara bekerja otak wanita. Saya kasih tahu teman-teman perempuan yang lagi nonton ini, yang muslim maupun yang non-muslim. Saya kasih tahu satu hal yang mungkin antum tidak ketahui. Pria itu, kalau merasa stres, pria yang tidak bertakwa. Pria yang tidak takut Allah ya. Kalau merasa stres, dia itu pergi ke mal atau pergi ke tempat nongkrong. Kemudian dia duduk beli minuman apa saja. Kemudian dia sambil minum, dia mohon maaf cuci mata. Melihat perempuan yang lewat, melihat perempuan yang lewat. Wah, ini pakaiannya bagus. Ini pakaiannya mohon maaf ya, ini ya, tidak usah sebutkan istilahnya. Ini perempuan, ini cantik. Sampai dia merasa tenang sekali, baru balik ke rumahnya. Banyak sekali pria yang melakukan seperti itu. Kenapa? Karena dia merasa nyaman, merasa senang ketika melihat pemandangan tersebut. Memang Allah SWT menciptakan pria seperti itu. Banyak sekali perempuan yang tidak tahu hal ini. Makanya Allah SWT perintahkan pria untuk menjaga pandangan, untuk Maka Islam, teman-teman, sangat menghargai wanita. Islam perintahkan wanita untuk pakai jilbab. Untuk memaksa pria, untuk memandang wanita sebagai manusia yang bermartabat. Bukan mohon maaf daging yang bisa dilihat dan bisa dinikmati. Bukan penampilan cantik yang bisa dilihat terus. Karena teman-teman, kalau ada pria yang menghargai wanita yang berjilbab, maka dia seratus persen menghargai dia karena keikhlasannya, ketulusannya, pencapaiannya, kepintarannya. Tapi kalau dia tidak berjilbab, belum tentu dihargai karena dia orang baik. Belum tentu dihargai karena dia orang hebat. Belum tentu dihargai karena dia orang cerdas. Bisa jadi dia dihargai karena pakaiannya, karena kecantikannya, karena ingin dilihat terus. Ada satu wanita Inggris, teman-teman, yang menjadi muallaf. masuk Islam. Kemudian, empat hari kemudian, dia pakai jilbab. Ketika dia bertemu teman-temannya di masjid, yang mengajak dia masuk Islam, teman-temannya kaget. Kok saya cepat itu pakai jilbab? Masya Allah, luar biasa. Apa alasannya? Dia menjawab, now I am free. saya sekarang bebas. Saya sekarang merdeka. Jadi yang lain, kayak kurang percaya gitu ya. Masa menutupi tubuhnya, menutupi rambutnya, jadi lebih bebas dan lebih merdeka. Gimana itu? Mereka kayak kurang percaya, teman-teman. Kata dia, sebelum saya pakai jilbab, aku tidak bisa kontrol pandangan pria terhadap aku. Bisa jadi, aku ada di sebuah tempat dan pakai pakaian biasa, pakaian terbuka, tidak pakai jilbab, tidak menutupi aurat. Dan aku tahu bahwa di tempat itu, ada pria yang memandang aku dengan syahwat. Tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi setelah aku pakai jilbab, aku yang pegang remotenya, aku bisa mengontrol pandangan pria terhadap aku. Untuk pria asing, aku tutup semua, tidak boleh melihat apapun. Tapi untuk pria yang mahrum, aku boleh buka sedikit. Buka jilbab, pakai misalnya pakaian yang rumah yang sehari-hari biasa. Dan untuk suami, aku bisa buka semua. Pokoknya, sekarang aku free. Aku yang mengontrol. Bukan aku yang dikontrol. Masya Allah teman-teman, dia sekarang merasa lebih free. Ya, lebih kuat. Jadi salah satu tujuan jilbab itu teman-teman, agar wanita dihormati karena dirinya yang baik. Karena pencapaiannya, karena kecerdasannya, bukan karena rambutnya, bukan karena kecantikannya, dan mohon maaf, bukan karena badannya yang ideal. Jadi Allah SWT mewajibkan jilbab atas wanita karena Allah SWT tahu bagaimana Allah menciptakan otak pria. Tapi Allah tidak mewajibkan jilbab atas pria karena otak wanita itu berbeda. Tidak ada satupun wanita di dunia ini yang merasa syahwat misalnya karena melihat rambut pria. Tapi sebaliknya, ada dan banyak pria yang merasa syahwat karena melihat rambut wanita. Tapi, perlu disampaikan juga teman-teman, bahwa jilbab itu salah satu faktor dalam konteks yang besar, dalam tema yang besar yang namanya ikhtilat. Adab ikhtilat antara lawan jenis. Salah satu fakturnya itu adalah jilbab. Tapi masih ada banyak hal dan faktor lain yang harus dijaga supaya jilbab ada nilainya. Tapi sayangnya sekarang, kadang-kadang hal-hal dan faktor-faktor yang lain tidak dijaga sehingga jilbab tidak ada nilainya lagi. Tema ikhtilat ini ada banyak faktornya, ada banyak cabangnya. Salah satunya jilbab, salah satunya juga adalah tutup aurat. Jadi, kadang-kadang sayangnya kita melihat sekarang ada wanita yang pakai jilbab tetapi tidak tutup aurat. Masih pakai celana yang ketat, masih pakai pakaian lain yang tidak menutupi aurat. Sehingga faktor atau jilbab itu nilainya tidak sempurna. tidak apa ya, tidak menunaikan tugas yang seharusnya ditunaikan. Ada cabang lain seperti cabang adab ikhtilat, ikhtilat antara lawan jilis misalnya. Tapi sayangnya kita kadang-kadang melihat di kampus-kampus misalnya atau di tempat nongkrong perempuan yang pakai jilbab tapi masih bertemu dengan lawan jilis, masih bercanda-canda, masih kadang-kadang bercanda pakai tangan misalnya, masih kadang-kadang curhat tanpa alasan dan lain-lain. Ada juga satu cabang lagi yang namanya jaga pandangan yaitu tapi sayangnya itu tidak dijaga sekarang sehingga banyak sekali pria yang melihat wanita yang bukan mahrumnya melihat dengan cahwat apalagi di tiktok, di ig dan lain-lain dan sebaliknya juga sama wanita yang melihat pria karena jaga pandangan itu perintah atas pria dan wanita ya. Ada juga satu cabang lagi yang namanya pakaian yang longgar tapi sayangnya kita melihat sekarang banyak wanita pakai jilbab tapi pakaiannya ketat sekali sehingga jilbab sudah tidak ada nilainya lagi tapi itu tidak berarti dilepas ya tetap dipakai dan di waktu yang sama coba untuk perbaiki pakaianmu yang tidak bisa diambil semuanya gak usah ditinggalkan semuanya. Kadang-kadang ada satu komentar yang benar-benar bikin saya marah benar-benar bikin saya sedih teman-teman. ketika ada misalnya reels ada wanita pakai jilbab yang joget-joget itu perbuatan yang salah sangat salah besar joget-joget menunjukkan kecantikannya menunjukkan auratnya pakaiannya ketat dan lain-lain kemudian ada komentar dari pria jilbabnya mending dilepas aja wah komentar ini membinasakan demi Allah komentar ini bahaya sekali ini bukan urusanmu dilepas atau tidak ini bukan urusanmu ini urusan Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana jika orangnya yang di dalam video ini membaca reel ini dan dia sudah ada niat untuk memperbaiki pakaiannya tapi dia ketika membaca komentarmu dia jadi mikir wah bagusnya dilepas aja ya antun tanggung dosanya sampai hari kiamat seperti itu maka teman-teman tidak perlu kita komentari komentar-komentar yang seperti itu karena komentar itu bahaya sekali dilepas atau tidak ini bukan urusan kita ini urusan orangnya ini urusan Allah subhanahu wa ta'ala kalau antun kenal dengan orangnya nasihati tapi kalau antun tidak kenal dengan orangnya tidak perlu mengkritik tidak perlu melemahkan semangatnya untuk memperbaiki diri sendiri antun tidak tahu dia kalau lagi sendiri di kamar misalnya dia merasa apa mungkin dia merasa sedih mungkin dia merasa menyesal atas apa yang dia buat dan mungkin dia ada niat baik untuk memperbaiki diri sendiri dan komentarmu ini melemahkan niat baiknya komentarmu ini melemahkan semangatnya maka tidak perlu kita mengeluarkan kata-kata yang menyakiti orang harus kita membagi kebaikan harus kita menyebarkan kebaikan komentar yang baik atau diam seperti hadis Rasulullah s.a.w. barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah dia berkata yang baik atau diam kalau antun belum mampu mengkatakan yang baik mending diam teman-teman yang dirahmati oleh Allah s.w.t Allah s.w.t memerintahkan wanita untuk melaksanakan beberapa ibadah yang diantaranya adalah jilbab dan Allah memerintahkan pria untuk melaksanakan beberapa ibadah yang diantaranya adalah menjaga pandangan ikuti apa yang Allah perintahkan karena Allah mengetahui diri antum dibanding antum sendiri jadi ikuti apa yang Allah perintahkan agar hidup kita lancar agar hidup kita senang agar hidup kita insyaAllah tidak ada banyak beban seperti itu teman-teman yang dirahmati oleh Allah s.w.t mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang diberi petunjuk oleh Allah s.w.t ayo kita akhiri kajian hari ini dengan doa ke Farah subhanahu bihamdiki saya salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu terima kasih terima kasih Terima kasih.